ya guys selalu jaga jarak dan gunakan masker di video kali ini ya saya akan meronsen ya si otak verdian paleca ini ya karena kok bisa dan tega-teganya yang membagikan sampah kepada sesama manusia ya guys yang gemar membagikan sampah kepada waria dan anak-anak kecil yang lagi membangunkan sahur ya guys dan nanti saya akan meronsen si otak paleca itu apakah otaknya itu sama pada manusia pada umumnya atau tidak guys dan kita langsung saja ya guys kita play sebentar videonya dan nanti kita stop untuk meronsen otak dia guys ya kita play guys ya ini saya akan membagikan sampah kepada para waria dan ini membagikan sampah pada anak kecil ya guys dan ini malah cukit-cukit kayak apa itu guys ya kita stop disini dan tanda panah ini menunjukkan di otaknya ya guys dan kita akan melihat ya kita akan meronsen si otak si ini guys si verdian paleca ini apakah bentuknya sama pada manusia pada umumnya atau tidak guys dan saya akan melihatnya guys ya saya akan melihatnya ya ini terlihat beda ya guys otaknya ini sudah 10% dan ini ada 20% ya guys sudah terlihat otaknya itu sangat beda dengan manusia pada umumnya guys ini bentuknya seperti kotak guys seperti apa itu saya kurang jelas dan saya akan memperjelas dan mempertebalnya lagi guys nah ini sudah 50% dan ini 70% ini 100% guys dan ternyata bentuk otak si verdian paleca ini adalah bentuknya seperti tong sampah dan isinya seperti sampah pantes saja verdian paleca suka membagikan sampah ya kepada sesama manusia ya guys dan saya akan menggeser dan memperbesar isi otak verdian paleca itu guys saya akan menggesernya guys iya saya geser disini dan saya akan memperbesarnya guys nah bentuknya otak dari verdian paleca ini seperti ini guys seperti inilah pantes saja ya guys otaknya aja seperti sampah pantesan si paleca ini seneng banget ya membagikan sampah kepada sesama manusia kepada itu yang di video kemarin ada waria dan anak-anak kecil ya dan saya rasa ya sih verdian paleca ini menganggap sampah ini adalah sesuatu yang sangat berharga guys kalau manusia pada umumnya sih oke seperti saya kalau saya itu barang yang berharga itu adalah uang guys uang atau emas itu adalah sangat berharga guys tapi beda dengan orang satu ini ya guys si verdian paleca ini menganggap sampah itu adalah seperti uang atau emas guys jadi bukan membagikan sampah kepada orang lain guys terutama kepada orang-orang yang tidak mampu atau membutuhkan karena mengiranya sampah itu adalah uang uang adalah sampah atau uang adalah emas atau emas adalah sampah ya kira-kira seperti itu guys jadi si verdian paleca ini menganggapnya sampah adalah uang makanya dia membagi-bagikannya guys selamat menikmati Terima kasih.